Aku lagi happy banget karena akhirnya toko aku sekarang udah jadi starseller di Shopee Kira-kira gimana ya caranya biar toko kita itu udah jadi starseller Nah di video kali ini aku bakalan bongkar tips and tricksnya Dan sebenernya apa sih keuntungan yang bakalan kita dapetin kalo toko kita itu jadi starseller di Shopee Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Dengan aku Feli disini Nah sebelum lanjut sebenernya apa sih starseller ini Jadi ini adalah salah satu program start yang merupakan apresiasi buat penjual yang aktif Yang memiliki pelayanan pelanggan yang baik Yang mana dengan kita menjadi penjual start ini nantinya di toko kita akan ada tag start seperti ini Itu bukan cuma di tokonya aja tapi di produk kita Dan pastinya dengan kita menjadi penjual startseller ini kita itu punya banyak banget keuntungan loh Keuntungan yang pertama pastinya toko Shopee kita itu akan jauh lebih dipercaya sama customer Karena ada tag startnya dan pastinya produk yang kita jual tuh kayak lebih terekspos gitu ya Karena biasanya kalo untuk di pencarian itu pasti akan lebih mengekspos yang Shopee Mall maupun yang starseller Di aku pribadi pun pertimbangannya kalo aku mau belanja di Shopee itu pasti pilih yang starseller Nah tapi kalo toko kamu itu belum jadi starseller nah itu gak apa-apa banget ya guys Kamu bisa tetep tingkatin performa toko kamu Biar nantinya kamu diundang untuk menjadi penjual starseller di Shopee Next lagi keuntungan yang kedua yaitu promosi khusus hanya untuk penjual start Yang ikutan program cashback dan kebetulan banget nih aku tuh ikutan program ini Next lagi yang ketiga yaitu pada halaman pencarian itu tuh akan mendapatkan filter yang ada tag startnya Nah itu tuh seperti ini nih Next lagi yang keempat yaitu fitur filter produk di bagian pencarian Dan tag start itu eksklusif untuk meningkatkan fasilitas Dan pastinya yang kelima ini adalah ada prioritas yang mana kita itu bisa mengakses fitur terbaru dari Shopee Next lagi yang keenam ternyata kalo toko kita itu jadi starseller itu tuh untuk ikutan program gratis ongkir ekstranya Itu biaya adminnya ternyata jauh lebih rendah Dan next lagi yang ketujuh yaitu kita bakal dapetin bonus saldo iklannya itu 1% maksimal Rp30.000 per bulannya Untuk penjual start yang mengisi saldo dan kebetulan banget aku tuh termasuk orang yang emang sering banget iklan Jadi lumayan lah ya dapet bonus kayak gini Next lagi yang ke delapan juga ternyata produk yang bisa diupload oleh penjual startseller itu jauh lebih banyak yaitu sampai 10.000 produk Dan pastinya keuntungan koin penjual itu jauh lebih besar dibanding yang toko biasa Dan ini dia beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi starseller Shopee Jadi yang pertama ini adalah detail KTP sudah diterima oleh Shopee Kalo KTP sebenernya aku udah verifikasi udah lama banget sih jadi kayak gak perlu verifikasi ulang gitu Terus next lagi yang kedua yaitu performa catnya itu minimal 65% Jadi kalo kamu mungkin performa catnya masih di bawah 65% itu harus lebih ditingkatin lagi ya temen-temen Next lagi yang ketiga yaitu penilaian tokonya di minimal 4,5% Nah ini kebetulan banget alhamdulillah toko Shopee aku itu di 4,7% makanya masih bisa jadi startseller Next lagi yang keempat yaitu toko memiliki persentase dan jumlah produk pre-order itu kurang dari 20% Jadi kalo kamu mungkin tokonya masih banyak banget yang PO gitu itu mungkin bisa dikurangin temen-temen Karena emang untuk menjadi startseller ini tuh harus yang pengirimannya cepet juga Next lagi yang kelima yaitu toko memiliki jumlah transaksi lebih dari 20 pesanan Atau pendapatan bersih lebih dari 20 juta selama 30 hari ya temen-temen Jadi gak mesti yang harus 20 juta tapi kalo misalkan kamu mendapatkan orderan itu selama 1 bulan itu 20 pesanan Nah itu tuh udah bisa banget ya Jadi sebenernya salah satunya aja sih antara pendapatannya yang 20 juta lebih atau 20 pesanan Next lagi yang keenam yaitu toko memiliki pesanan lebih dari 10 dengan customer yang berbeda Nah ini sebenernya challenge juga ya Jadi kita harus punya customer yang berbeda gitu Nah kalo misalkan customernya kita itu ada yang repeat order nah itu sebenernya gak apa banget Tapi kalo bisa harus ada yang beda gitu ya temen-temen Next lagi yang ketujuh yaitu toko memiliki kurang dari 2 poin penalti Nah aku tuh selama jualan di Shopee kena poin penalti itu di bulan Juli kemarin pada saat aku telat kirim pesanan Nah jadi kesehatan toko tuh emang bener-bener penting banget ya Jadi kita tuh harus pertahankan gimana caranya biar gak sampe kena poin penalti Next lagi yang 8 yang pastinya toko tidak memiliki riwayat pesanan yang mencurigakan yang mana Apa ya kayak kejanggalan aktivitas akun atau penyalahgunaan program dari Shopee untuk kepentingan pribadi Pokoknya yang gak semestinya itu tuh sebenernya udah ada yang gak usah dilakuin kalo kalian kayaknya jadi star seller Pokoknya yang sehat-sehat aja ya Dan next lagi yang terakhir ini kita tidak boleh menjual produk yang dilarang Nah sebenernya kalo ini kayaknya aku gak perlu ngejelasin juga kalian pasti udah tau lah ya produk-produk apa yang sebenernya tuh dilarang kalo kita jualan di Shopee Oke? Dan ini good newsnya lagi kalo tau kita tuh jadi star seller di Shopee Ini tuh akan ada kesempatan atau produk kita tuh akan jauh lebih banyak dibeli oleh anak-anak afiliasi yang nantinya akan mereka review atau mereka jadikan konten Karena nantinya audiens yang membeli dari link yang di-share oleh si anak afiliasi ini Audiensnya itu tuh bakal dapetin komisi dari Shopee Dan ini salah satu menurutku media promosi yang sebenernya tuh gak keliatan tapi menghasilkan Aku pribadi pun sebagai anak afiliasi memang kalo mau buat konten Shopee haul atau review produk itu pasti aku akan pilih toko yang star seller Karena emang syaratnya itu adalah toko yang star seller maupun Shopee mall Jadi asik banget kan bukan cuman menguntungkan untuk kita sebagai penjual yang toko kita tuh star seller Tapi juga menguntungkan untuk si pembeli yang ternyata dia itu review produk kita Jadi yuk tingkatin lagi performa toko kamu, penjualan, dan kesehatan toko biar nantinya toko kamu itu bisa jadi star seller seperti toko aku Jadi itu dia tips and trick dan kriteria untuk menjadi star seller dari aku Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian juga Moci Pinter, terima kasih banyak, sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah, Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax